Halo, selamat datang kembali di channel Sejada Biru bersama Langit Biru Kali ini gue pengen bikin video update Jadi udah beberapa minggu Gue gak bikin video update ya teman-teman Karena memang lagi banyak kerjaan gue juga Terus di samping itu juga penonton reaksi Penonton rekap sekarang menurun banyaknya Jadi gue agak Gak semangat gitu teman-teman Jadi gue memilih untuk bikin video update aja dulu nih Karena udah lama gak bikin update Dan mudah-mudahan rame ya Dan update kali ini kayaknya lumayan penting Walaupun ini agak halu dikit Tapi halu yang di jalan yang benar Di jalan yang benar halu gimana ya Jadi langsung aja kita mau update mengenai Instastory maupun posting kalau ada ya Gue juga gak planning apa-apa nih Gue langsung aja one tag aja gitu ya Jadi video update gue ini Gak gue pikirin dulu gue mau ngomong apa nih Jadi one tag Jadi mudah-mudahan kita ketemu yang Informasi yang lumayan bagus Jadi untuk kali ini gue pengen ngeliat IG story-nya Ari Agassi ya Ari Agassi masih ada di Istanbul Dan kemarin dia baru ngeluarin video Bersama Sude Dan dari live-nya Ari Agassi Dia bakal ada sampai tiketnya ya Sampai tanggal 24 ya Kalau gak salah 24 November ini teman-teman Gitu ya Jadi Dan Tukba bilang dia bakal pulang ke Istanbul tanggal 25 Jadi selisih satu hari nih Sayang banget kalau gak ketemu ya Ya Terserah mereka sih Gue sih gak masalah ya Ketemu oke Gak ketemu gak masalah juga Tapi Ya itulah selisihnya gitu Cuman selisih satu hari Tiketnya Ari Agassi Bedanya cuma sehari gitu Dan Tukba juga pernah bilang Kalau dia nyaranin untuk Reschedule ya Reschedule tiketnya Ya gue gak tau bakal bisa atau gak juga ya Mungkin bisa sih Gue gak pernah Reschedule tiket pesawat sih Dan Kemarin juga Kalau gak salah Songgul itu ulang tahun ya Jadi Gue Kehilangan Instastory nya Ari Agassi Karena kemarin keliatan ada Kue ulang tahun Buat Songgul ya Jadi Kita tau bahwa Ari Agassi ternyata Ke Turki Untuk Merayakan ulang tahun Songgul juga ya Jadi kita langsung Buka Songgul ya Jadi disini ada Foto dari Replay nya Instastory Ari Agassi Ketemu Sama Ini siapa sih Ini adeknya Songgul bukan sih Ya adeknya Songgul yang kemarin kan ya Adeknya Songgul Jadi mereka mungkin merayakan ulang tahun ya Ya bener CRK Belakangnya CRK ya Berarti itu adeknya Songgul Dan Sudi Serta Gak ada update lain ya Paling Mama Eva aja Updateannya Dan Mama Eva Tadi pagi bilang Alhamdulillah Lalu hijau Dan Mama Eva itu Biasanya Bikin kode-kode juga ya Teman-teman Dan gue yakin ini ada Urusannya sama kode Ada apa dengan lampu hijau ya Jadi Ya kita tahu sendiri lah Banyak orang yang menerka-nerka Lampu hijaunya apa ini Termasuk gue juga sebenarnya Lampu hijaunya apa nih Kira-kira gitu ya Apakah Disetujuin Empat tahun Sebelum empat tahun gitu Ya gue jadi Ketika Lihat Instastory ini Otak gue melayang gitu Apa kira-kira Ya Jatuhnya kesitulah Yang sekitaran Empat tahun itu Jadi Menurut gue Aneh aja Kalau di Mama Eva itu kan Biasanya Punya makna Di setiap Instastory-nya ya Ketika Cuman ada lampu merah Dia jadi Instastory Gue ini Merasa Wah kayaknya Bukannya ini yang dimaksud Mama Eva Bukannya untuk Mamerin Lampu merah Dia bikin Instastory Pasti ada maksud tertentu ya Tadi gue bilang Dan Mama Eva juga Turut berduka Atas Gempa bumi ya Di Cianjur Dan Tukbah sendiri Di live-nya kemarin Juga udah ngucapin juga Dan dia Cukup kaget juga Dan kayaknya Dia memang Nggak punya pengalaman Apa ya Gempa yang besar Jadi dia pernah Ngerasain gempa Cuman mungkin Gempa skala Richter-nya Kecil gitu ya Teman-teman Dan Kabarnya memang Di Cianjur Udah banyak Korban jiwa ya Termasuk korban Material juga Yang Mungkin gak bisa dihitung Terutama Korban jiwa Udah hampir 100 Nah ini yang bakal gue Reaksi ini Teman-teman Bahwa Kepulangan Vicky Naki Ini hari Ini hari apa sih Sekarang Ada orang Jakarta pulang Hari Selasa Hari Selasa loh Hari Selasa pulang Vicky Naki ya Jadi Cukup mencurigakan Karena Biasa kita Tau Kalau Vicky Naki tuh Biasanya pulang Hari-hari Apa ya Libur Biasanya Hari Jumat Sabtu Minggu Dia biasanya pulang Ke Pekan Baru Tapi ini hari Selasa Dia Mau Ke Pekan Baru Dan bawa Koper Segede gaban Jadi dia Mau kemana nih Jadi Otak gue tuh Melayang terus ya Ketika Mama Eva bilang Ada lampu hijau Terus ada Kedatangan Vicky Ini ada apa Gitu kan Ini ada apa Kedatangan Tukba Ke Istanbul Tanggal 25 Kepulangan Ari Ini dalam otak gue Ngeramu Sebenernya temen-temen Gue gak tau Kalian meramu juga Kode-kode ini Atau enggak Nah yang Bikin kode Halu yang happy Sebenernya Ini Ini halu ya Temen-temen Bukannya kode Beneran ya Dari kode-kode ini Gue menyebabkan Kehaluan Otak gue Tukba pulang Tanggal 25 Ari Pulang ke Isambul Maksud gue Dan Ari pulang ke Indonesia Tanggal 24 Vicky pulang Ke Pekan Baru Sekarang Ini kok Kayak ada Benang merahnya nih Benang merah Halu gue Seperti ini Jadi mungkin Mungkin ya temen-temen Vicky Ijin Bakal ke Turki Tanggal 23 24 lah Sehingga Ngeriak ke Istanbul Ketemu Tukba Terus Ari Memperpanjang Tiketnya Rescheduling Jadi mereka bisa Bareng-bareng Disana Ini sih Apa ya Halo gue Jadi Mudah-mudahan Bukannya hoak Ini cuma halu-halu aja Jangan kalian anggap Ini berita yang asli Jadi ini halu-haluan gue Jadi Kalau seperti itu Apa ya Menurut gue bisa meredam Para haters juga Terutama Hater terhadap hari Dan macem-macem gitu ya Jadi Kalau misalnya Mereka bisa ketemuan Temen-temen Di Istanbul ya Tukba Ari Vicky Songgul Gitu kan Mudah-mudahan bisa ketemu Mereka Kan jarang-jarang Ini bisa jadi konten juga Buat Ari Bisa jadi konten Buat Vicky juga Dan macem-macem gitu Dan ini bisa jadi Session 4 ya Session 4 Bareng-bareng Session 4 Double date Double date Dan ada yang menganggap Wah ini ada lagi nanti nih Alif sama Celin Triple date nih Jadi Waduh Kayaknya seru banget ya Celin sendiri Bakal pindah ke Istanbul juga Ya mudah-mudahan Nanti suatu saat gitu ya Ari Agassi Vicky Naki Alif Pada janjian Ayo kita datang ke Istanbul Janjian gitu Kayaknya seru aja ya Jadi kayak gitu aja Sebenernya update gue Mudah-mudahan bisa Menimbulkan imun halu Buat kalian Jangan lupa like Comment And subscribe Bye bye Yeay Ada orang Jakarta pulang Jangan lupa like Sh bridges